Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Adverb of manner itu singkatnya bagaimana cara mengucapkan dengan bla 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 Misalkan, mereka menyanyi dengan gembira Dia menggambar dengan hati-hati Mereka mendengarkan gurunya dengan seksama Apa lagi ya? Juki mengendari mobilnya dengan hati-hati So, simplenya, adverb of manner is about bagaimana mengucapkan kata dengan bla 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 Oke, here we go, batik betawi Ya, you know what? Kota betawi Kota batik Kota batik itu ada di pekalongan Ya, tetapi sebetulnya Ya, tiap kota punya corak batiknya masing-masing Cirebon punya corak batiknya sendiri Solo punya corak batiknya sendiri Eh, pekalongan punya pola batiknya sendiri Begitu juga dengan betawi atau Cikarda Biasanya, ya, batik betawi itu gambarnya itu adalah Gambar ondel-ondel And then, gambar tanjidor And then, gambar bunga tapak darah And then, ya, many more Itu ada di kelas lima nanti, kalau nggak salah Beberapa, ya, beberapa pattern, pola, corak, batik, betawi Ya, here we go Let's go to the next page Ya, look at this Ada orang lagi menggambar polanya So, ada tulisan di bawahnya Draw quickly Menggambar dengan cepat Dengan bla-bla-bla Dengan cepat Color perfectly Eh, mewarnai dengan sempurna Dip fastly Nah, ini sebetulnya fastly agak janggal ini ya Eh, menculupkan dengan cepat Paint slowly Menggambar, melukis, boleh Melukis atau menggambar slowly Dengan pelan Decorate beautifully Menghias dengan cantik Ya, so, dari tadi ya Terjemahan dari kata-kata ini Ada kata dengan bla-bla-bla So, sebetulnya Gimana sih cara membuat Ya, atau cara How to say Pake Microsoft Word aja, biar enak So, adverb of manner Atau Kita sebut saja Eh, kok tanda tanya ya How to say How to say Dengan Bla-bla-bla-bla Dengan cantik Dengan pelan Dengan cepat Dengan hati-hati Dengan mudah Ya, sebelumnya Kalian harus tahu Ada Kata yang namanya Adjective Atau Kata Sifat Contoh kata sifat itu apa? Easy Beautiful Slow Apa lagi ya? Quick It's Quick Perfect Angry Happy Sad Ya Ini semua adalah Contoh-contoh kata sifat Ya Easy artinya Mudah Okay Beautiful Artinya Cantik And then Slow Artinya Pelan And then Quick Artinya Cepat And then Perfect Artinya Sempurna And then Angry Artinya Marah Happy Artinya Senang Atau bahagia And then Sad Artinya Sedih Ya Kemudian Bagaimana cara membuat Adverb Of Manor Adverb Of Manor Itu dibuat dengan cara Ya Dengan cara Okay Here we go Adjective Kita Tambahin Kata Atau kita Kita Sisipkan Kita Tambahi Kata Atau bukan kata ya Huruf L sama Y L sama Y L sama Y Maka jadilah dia Adverb Of Manor Contoh Tadi ada Adjective apa nih Ada Adjective Easy Easy Jangan Easy Yang Gampang Dulu Beautiful Cantik Beautiful Artinya Cantik Ditambahi L Y Maka Menjadi Beautifully Artinya Dengan Cantik Contoh Kalimatnya Gimana Contoh Kalimatnya Misalkan She Sings The Song Beautifully Dia Menyanyikan Lagu Tersebut Dengan Cantik Atau Dengan Indah Okay Next Okay Next Kata Berikutnya Misalkan Slow Ditambahin Kata L Y Maka Menjadi Slowly Artinya Dengan Pelan Contoh Kalimatnya Gimana They Walk Slowly Mereka Berjalan Berjalan Dengan Pelan Easy Ya Intinya Adalah Dikasih Hold on Dikasih Border Dikasih Box Ini Rumus Ini rumusnya Gimana Cara Membuat Adverb Of Manor Adjektif Ditambahi L Y Untuk Kata-kata Yang Diakhiri Dengan Y Misalkan Easy Ya Easy Kalau Ditambahi L Y Maka Y Berubah Menjadi I Yang Tadinya Ini Huruf Y Berubah Menjadi I Easy Kemudian Tambahin L Y Easily Dengan Mudah Misalkan Apa kalimatnya Ya He Answered The Question Easily Dia Menjawab Pertanyaan Pertanyaan Tersebut Dengan Mudah Ya Itu ya Adverb Of Manor Balik lagi Ke buku Ya So Here we go Quickly Artinya Dengan Cepat Quietly Dengan Pelan-pelan Dengan Sunyi Correctly Correct Artinya Benar Maka Correctly Dengan Benar Carefully Careful Artinya Hati-hati Carefully Dengan Hati-hati Easy Artinya Mudah Easily Artinya Dengan Mudah Early Early Itu Lebih Awal Ya Agak Susah Untuk Diterjemahkan Traffic Itu Lalu Lintas Fabric Itu Kain Beautifully Beautiful Cantik Beautifully Dengan Cantik Diligent Rajin Diligently Dengan Rajin Oke After this You will have A job To do Dalam Bentuk Google Form And then Sekarang Chapter 8 Chapter 8 Is about Apa nih Kuda Basic Game Kuda Basic Game Itu Juga Salah Satu Dari Permainan Betawi Ada Chapter 7 Itu Tadi Tentang Apa Tadi Game Oh Bukan Game Chapter 7 About Batik Betawi And Chapter 8 About Game Of Batik Betawi Judulnya Kuda Basic So Kuda Basic Itu Cara Main Nya Gimana Cara Mainnya There Are A Group Of Person A Group Of People Some People Ada Beberapa There Are Some People Ada Beberapa Orang There Are Some Kids Boleh Juga Anak Anak Ada Beberapa Anak Anak Misalkan Ada Lima Misalkan Baris Lah Mereka Orang Kesatu Orang Kedua Orang Ketiga Orang Ke Empat Dan Orang Kelima Anak Kesatu Anak Kedua Anak Ketiga Anak Kedua Ketiga Ketiga Keempat Dan Kelima Disuruh Untuk Menutup Kupingnya Menutup Kelinganya Anak Kesatu Nanti Dibisikin Sama Gurunya Dibisikin Sesuatu Oke Kemudian Si Anak Kesatu Kalau Sudah Selesai Dibisikin Sama Gurunya Maka Anak Kesatu Membisikkan Kalimat Yang Dibisikkan Oleh Gurunya Kepada Anak Kedua Setelah Selesai Anak Kedua Membisikkan Kata Yang Dia Dapat Dari Anak Kesatu Kepada Anak Ketiga Dan Anak Ketiga Membisikkan Kalimatnya Ke Anak Kepat Anak Kepat Membisikkan Kalimatnya Ke Anak Kepat Sampai Di Ujung Nanti Anak Kepat Diminta Untuk Mengucapkan Apa Yang Dia Dengar Itu Namanya Permainan Kuda Bisik Dan In This Chapter Chapter 8 Bab 8 Kalian Belajar Tentang Ordinal Number Asking Giving Procedure Ini Lebih Ordinal Number Chapter 8 Talk About Ordinal Number Ya Look Kalian Pasti Sudah Tau Yang Namanya Ini Pakai Microsoft Word Aja Biar Enak Ada Yang Namanya Cardinal Number Cardinal Number Ada Yang Namanya Ordinal Number Cardinal Number Itu Contohnya Seperti One Two Three Four Five Six Seven Dan Seterusnya Sampai Twenty Misalkan Ya Sedangkan Untuk Ordinal Number Itu Bukannya One Two Three Tapi Ordinal Number Itu Ini Enaknya Pakai Tab Aja Hold On Ya Ordinal Number Itu Oh Ini Baiknya Begini Wait a Moment Ya Ordinal Number Itu Contohnya Yang First Second Third Ya Fourth Kayaknya Ini Sudah Pernah Dijelaskan Fifth Ya Six Dan Seterusnya Sampai Angka Ke 20 Maka Dia Twenty Harusnya Begini Ya Harusnya Begini Kan Tetapi Y Dirubah Menjadi I Sama I Twenty Kamu Bisa Lihat Di Buku Kamu Itu Di Halaman Berapa Nih Let's See Ya What page Is it Seventy Eight Ada di Halaman 78 Ya Angka Angka Satu Itu Tambahin ST First Angka Dua Tambahin ND Second ND Itu Dari Dua Huruf Terakhir First Second Third Tiga Kalau Nulisnya Pakai Angka Maka Angkanya Ditambahin RD Kalau Nulisnya Pakai Angka Angka Dua Pakai ND Kalau Nulisnya Pakai Angka Angka Satu Pakai ST Tapi Kalau Ditelis Pakai Huruf First Second Third Angka RD Diambil Dari Dua Huruf Terakhir Angka Huruf ND Diambil Dari Dua Huruf Terakhir Yang Ini Dan Huruf ST Diambil Dari Dua Huruf Terakhir Di Sini First Second Third Dan Seterusnya Sampai Nomor Sampai Urutan Ke Empat Sampai Ke Urutan Ke 20 Dari Urutan Ke Empat Sampai Urutan Ke 20 Maka Dia Pakainya TH Semua Fourth Fifth Sixth Seventh Eighth Apa lagi Ninth Tenth Eh Ini dibacanya Ninth Bukan nine Tapi ninth Ninth Tenth Eleventh Twelve Thirteenth Mana lagi Ini dia Fifteenth Fifteenth Twentyth Nah Semuanya Pakai TH Nah Masuk ke Angka 21 Maka Kamu Lihat Angka Terakhirnya 21 Satu Yang Angka Terakhirnya Angka Satu Ya Kalau Angka Satu Kamu Pakai ST Remember This Angka Satu Pakai ST Angka 2 Pakai ND Angka 3 Pakai RD Angka 4 Dan Seterusnya Pakai TH Sampai Angka 20 Nah Ini 21 Angka Terakhirnya Angka 1 Maka Tambahin ST Maka dibacanya Harusnya Twenty One Menjadi Twenty First Ini 22 Angka Terakhirnya Angka 2 Maka Kalau 2 Tambahin ND Harusnya Twenty Two Menjadi Twenty Second Ini 23 Angka Terakhirnya Adalah Angka 3 Maka Kalau Angka 3 Tambahin RD Harusnya Twenty Three Menjadi Twenty Third Kalau Di Ordinal Number 24 Kalau 24 Angka Terakhirnya Angka 4 Maka Ditambahin TH Remember Cuma Satu Dua Tiga Yang Beda Angka 4 Dan Seterusnya Itu Pakai TH Ini 4 Maka Pakainya TH Maka Kalau Di Cardinal Number Harusnya Twenty Four Tetapi Kalau Di Ordinal Number Maka Pakainya Twenty Fourth Ada TH Gitu Ya Sekarang Kalian Sudah Tahu Polanya Setelah Tahu Polanya Pertanyaannya Ordinal Number Itu dipakai Untuk Apa Oke Here we go Ordinal Number Itu dipakai Untuk Menyatakan Tanggal Ya Salah satu Fungsi Ordinal Number Adalah Untuk Menyatakan Tanggal Contoh Kalau kamu Mau bilang Ini Tanggal Satu Satu Januari Maka Kamu Bisa Bilangnya One Januari One Januari Ini Salah Kalau Kamu Bilangnya One Januari Kamu Harus Pakainya Bukan Yang Cardinal Number Tapi Kamu Harus Pakainya Yang Ordinal Number Ini Contoh Yang Salah Dicoret Ya Contoh Yang Benar Gimana Yang Benar Itu Adalah Hold on Contoh Yang Benar Adalah First January Contoh Yang Benar Adalah First January Ya So Kalau Kalian Mengucapkan Tanggal Ya Jangan Kalian Menyatakan Tanggal Jangan Pakai Yang Cardinal Number Tapi Pakainya Yang Ordinal Number Terus Gimana Kalau Tanggal 22 Ini Kok Jadi Bold Ya Tanggal 22 Maret Bahasa Inggris Apa Salah Kalau Kamu Bilangnya 22 March Wait Nya Mana Salah Kalau Kamu Bilangnya 22 March Remember Kamu Tidak Bisa Pakai Cardinal Number Untuk Menyatakan Tanggal Tidak Bisa Kamu Harus Menggunakan Ordinal Number Untuk Menyatakan Tanggal So Yang Yang Benar Gimana Yang Betul Adalah 20 Ini 22 Angka Terakhirnya Angka 2 Kalau Angka 2 Tambahin ND Dibacanya Apa 22 22 22 22 March Atau 22 Of March Tanggal 31 Januari Februari Maret April Mei Tanggal 31 Mei Gak Gak Bisa Kamu Bilangnya 31 Kamu Gak Bisa Bilang 31 Mei Salah Kamu Harus Bilangnya 30 Lihat Angka Terakhirnya Angka 1 Kan Maka Tambahin ST Dibelakangnya Jadi 31 Mei 31 Of Mei Ini 31 Mei Salah Oke Yang betul 31 Mei Itu salah satu Fungsi dari Ordinal Number Menyatakan Tanggal Selain untuk Menyatakan Tanggal Ordinal Number Juga Dipakai Untuk Menyatakan Urutan Menyatakan Urutan Misalkan Saya Anak Ke Saya Anak Ke Dua Saya Adalah Anak Kedua Maka Kamu Bisa Bilangnya Menyatakan Am The Second Child I Am The Second Child Menyatakan Urutan Juki 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 Duduk Di Baris Ketiga Juki 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 Duduk Di Baris Ketiga Juki Sits On The Third Row Baris Ketiga Menyatakan Menyatakan Urutan Baris Ke Satu Baris Kedua Baris Ketiga Urutan Ke Satu Urutan Kedua Urutan Ketiga Ordinal Lumber Digunakan Untuk Menyatakan Tanggal Dan Menyatakan Urutan Nah Ini polanya Tadi Kalau Nomor Mana Tadi Lihatnya Di Buku Aja Kalau Satu Dua Tiga Tinggal Tambahin ST ND Sama RD Dibasanya First Second Third Urutan Keempat Sampai Urutan Ke Dua Puluh Tinggal Tambahin TH Four Jadi Fourth Five Jadi Fifth Six Jadi Six Dan Seterusnya Sedangkan Kalau Ada Dua Digit Angka Di Atas Angka 20 Remember Di Atas Angka 20 Kalau Belasan Mana Tadi Ya Kalau Belasan Ini Kamu Gak Bisa Lihat 12 Oh Huruf Angka Terakhirnya Angka 2 Maka Ini Tambahin ND Bukan Ya Ini Dipakai Setelah Angka 20 Setelah Angka 20 Ya Kalau Dua Digit Begini Setelah Angka 20 Maka Lihat Angka Terakhirnya Kalau Angka Terakhirnya 1 ST Angka Terakhirnya 2 ND Misalkan Angka 42 42 Angka Terakhirnya Angka 2 Angka Pertama Angka 4 Angka Terakhirnya Angka 2 Maka Angka 2 Ditambahin N Sama D Jadi 40 Second Bukan 42 Tapi 42 Second Itu Polanya Dan Penggunaannya Udah Kemudian Chapter 7 Tadi Tentang Chapter 7 Tentang apa ya Tentang How to say Dengan Bla 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 Ya After This You will have A job To do Dalam bentuk Google Form Kalau Masih Belum Faham If You still Don't Understand To What I'm Talking About You Can Repeat This Video Kalau Kamu Masih Nggak Faham Apa yang Mr. Sharif Jelaskan You Can Repeat This Video Kamu Bisa Mengulang Video Ini That's All For Today Have A Great Day Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Wabarakatuh